Saya disini mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi saya yang luar biasa Sama Mas Wali Kota, Mas Gibran Senang bisa melihat Wali Kota milenial, Mas Gibran Wali Kota-nya milenial, SMK-nya digital Ini sebuah suatu hal yang bisa luar biasa Selamat menikmati 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 Kita datang melihat produk SMK, seperti ini SMK Negeri 2, bagaimana kita digitalisasi itu terjadi di tingkat level SMK dengan bantuan dari berbagai macam pakar-pakar industri. Kita juga memonitor pelaksanaan tatap muka terbatas di SMP dan juga SMA di kota Solo juga. Jadi ini benar-benar suatu kunjungan yang bisa dibilang lumayan lengkap semua aktivitas dan saya mengapresiasi semua kepala sekolah, kepala dinas dan PEMDAS tempat untuk telah melakukan koordinasi yang menurut saya cukup baik gitu. Dan memang terpantau dengan baik. Jadi itu yang membuat saya optimis, satu mengenai tatap muka terbatas, ya bahwa protokol kesehatan itu benar-benar bisa terjadi. Jadi membuat saya optimis bahwa ases penasional logistiknya sudah siap untuk pelaksanaannya. Tidak perlu menyiapkan anak-anak sama sekali atau orang tua untuk persiapan AN, tinggal duduk, ambil AN-nya. Tidak akan ada dampak kepada anak dan guru-guru. Ini hanya pemetaan mutu. Dan juga saya sangat semangat tadi ketemu guru-guru honorer. Yang baru aja mengikuti teseleksi, baru dapat angka skornya, banyak dari mereka yang sebelum ini sama sekali belum pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti teseleksi menjadi P3K. Jadi ini hari yang cukup membahagiakan walaupun dalam masa yang masih menantang dengan pandemi ini, ada butir-butir harapan, ya, yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon besar transformasi Merdeka Belajar. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.